Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masmur pada pasal yang ke-27 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada pertanyaan dan perkumpulan itu Kita sudah jawab dalam bulan yang lalu Tetapi sekarang kita akan masuk Kepada sesuatu yang berbeda Yaitu bagaimana respon kita Itu yang sangat menentukan Situasi hati Dan semangat kita untuk bisa Menghadapi keinginan Respon itu penting Beberapa waktu ini Kami menghadapi Satu pemutih yang kalami Kasus Dan pemutih ini Sejak kecil Dia takut akan Tuhan Sekolah minggu Dia diberkati Tuhan dengan talenta Main musik dan penyanyi yang luar Sejak remaja dia aktif Melayani gereja Sejak remaja dia sudah aktif Melayani gereja Pemuda dia juga aktif Melayani dan terlibat di berbagai Macam kegiatan-kegiatan berjawi Baik di tingkat lokal maupun di tingkat sinoda Tapi barbar ini seperti Petir isi yang wolong Didapati kabar bahwa dia tidak bertanggung jawab Dalam menggunakan ruangan Bridge Dalam sebuah kepanitian tertentu Ruang yang dipegangnya puluhan juta itu Dipakai tanpa bertanggung jawab Pergi ke luar negeri Pergi shopping Pergi makan dan training dan lain sebagainya Sampai didapati Sampai didapati Kemudian ke awal Dia menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan Saat didapati dan kemudian ditegur Karena harus mengembalikan semuanya itu Maka dia curhat kepada Tuhan ini juga Dan pertanyaan Kenapa ini bisa terjadi atas hidupku Oh Tuhan tahu Kelemahanku itu di bidang keuangan Kalau pelayanan-pelayanan lain Saya tidak punya Dalam hal lain Saya tidak punya problem dan persoalan Dalam menjaga kekudusan yang lain Saya tidak punya problem dan persoalan Tetapi dalam hal penggunaan Saya tahu saya punya kelemahan Itulah yang dia sebut mental illness saya Tapi kenapa Tuhan izinkan itu Untuk justru dipegang oleh saya Awal itu Pertanyaannya Apakah Tuhan sedang main-main dengan saya Saya kecewa kepada Tuhan Kalau Tuhan tahu segala sesuatu Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi Dan sekarang saya mengalami situasi yang sulit Dan integritas saya dipertanyakan Respon dia terhadap satu problem Persoalan Lebih menyalahkan kepada Tuhan Yang sedang main-main dengan dia Dan bukan dia yang sedang bermain-main dengan Tuhan Itu yang terjadi dalam hidup Dan sampai hari ini masih belum bisa menerima Kenyataan bahwa Dia lakukan semuanya untuk Tuhan Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi Dan kenapa dia harus Dimainkan beli Tuhan Sehingga dia harus dipermalukan Bapak Ibu dan Saudara sekalian Ada respon yang kedua Yang berbeda Namanya Chen Haishun Dia anak kecil umur 9 tahun Dia tinggal di desa Jinsan Di Singning Itu daerah cukup tinggi Di pegunungan 1.500 meter di atas permukaan laut Ibunya dulu adalah seorang penyanyi di desa itu Dan ibunya sangat dikenal Tetapi satu peristiwa Yang membuat ibunya mengalami stress-depress yang sangat berat Sehingga ibunya harus dirawat Mereka hidup sederhana Rumahnya banyak bocornya Dan ibunya dianggap sebagai orang yang stress berat dan gila Chen Haishun setiap hari harus menggantikan peran ibunya Untuk mencuci Memasak Mengerjakan semuanya Sambil dia berseorang Ayahnya adalah seorang pekerja kasar Yang mengangkut balok-balok kayu Balok-balok kayu yang besar itu Diangkut dan dipindahkan ke truk Sebesar 8 ton setiap hari Dia sendirian harus mengangkutnya Dan kupah yang diterima Adalah 50 yuan Itu adalah seperti harga sehengku serobot Tentu tidak akan mungkin cukup Untuk menghidupi Membiayai pengobatan istrinya Membiayai anaknya Dan bahkan itu Hidup Sangat berkekurang Karena itu keluarga Chen Haishun Tidak pernah makan daging Selama tahun-tahun Tidak pernah makan daging Dalam setahun itu Kecuali setali pada waktu Imlet Yang dikerjakan oleh Chen Haishun Adalah dia mencari bangun muda Tebung dihutang Dan dia masak setiap hari Itu yang dilakukan Nah kisah ini Didengar Oleh banyak orang Lalu terjadilah Dia diundang dalam satu wawancara Di televisi Tentang anak-anak yang berjuang hebat Untuk orang-orangnya Saat dia diwawancarai Tentang apa sih gambaran Tentang keluarganya Dan dia akan memberikan gambaran Lalu kemudian ditanya Apa rasa Yang bisa kau rasakan di keluarganya Lalu dia mengatakan rasanya asing Kenapa asing Saat ayah pula Keringetan Memeluk saya Rasanya asing Saat saya sekolah Ketemu teman-teman Dan mereka mengecek Dan mengatakan Ibu saya gila Dan saya menangis Sendirian Air mata itu Rasanya Asing Saat aku punya mainan Kalau teman-teman Membuatnya Merebutnya Dan membuatnya Dan mengatakan Bahwa aku Anak dari seorang gila Dan harus jauhi Dan aku sendirian Hicuk itu terasa Begitu asing Tidak ada laut Tidak ada makanan Tidak ada nasi Rebung dengan garam Dan itu rasanya asing Lalu dia ditanya Apakah pernah Merasakan manis Dalam hicuk ini Lalu dia berkata Pernah Saat ibuku Tak umat Saat mama Tak umat Saya bisa menjaganya Dengan baik Dan saat ayah pula Tidak marah-marah Rasanya Manis Karena ayah memuji Untuk apa yang telah Kukerjakan Itu rasanya manis Kalau toh Ada satu permintaan Apa yang kau inginkan Kalau dia bertanya Satu permintaan saja ya Ya satu permintaan saja Saya ingin Supaya mama sembuh Dan daripadanya Nanti saya tidak akan Malu lagi berada di sekolah Respon dari anak Sembilan tahun Menghadapi situasi yang Sangat berat Teramah berat Tetapi dia bisa melihatkan Tidak menyalahkan Tuhan Sebagai bagian dari Kenapa nasibnya seperti ini Kenapa mamanya harus gila Kenapa ayahnya Tidak bisa bekerja layak Hanya sepungkus Rokok harga Yang harus diterima Setiap hariannya Kenapa Ia harus bekerja Dan kehilangan Masa-masa Kanak-kanaknya Dia tidak Mengupat dan mengatakan Kenapa ini Terjadi Tapi kalau toh boleh berharap Aku berharap Hidupku menjadi lebih manis Anak ini punya iman Anak ini punya pengharapan Anak ini punya respon Yang sangat berbeda Dengan seorang pemudi Yang walaupun secara aktif Sejak remaja Dia melayani Tuhan Tapi ketika menghadapi problem Yang dibuatnya sendiri Yang menyalahkan Tuhan Yang menyalahkan sistem Dan dia mengatakan Sistemnya Kenapa saya tidak dikontrol Karena sistemnya yang tidak benar Nah Tuhan Sudah mempermainkan dia Bapak-Ibu saudara sekalian Adalah bacaan kita Berbicara soal Gaud Gaud juga mengalami Problem yang berat Dalam hidupnya Penolakan Ancaman untuk dibunuh Dan berbagai macam hal Yang membuat apa yang Dia kerjakan secara baik Mengalahkan Goliat Mengalahkan berbagai macam Tentara Filistin Pujian banyak Tiba-tiba dia Don ke titik Yang paling gasa Dan dia Tidak ada orang yang Paham Dan dia dikejar-kejar Dan dia Memiliki Empat respon yang penting Yang mungkin perlu kita Catat dalam hidup Siapapun kita Sekali lagi Siapapun kita Pasti akan mengalami Situasi dimana Kita akan mempertanyakan Tuhan Kenapa ini terjadi Kenapa aku sudah melakukan Bagianku yang terbaik Kenapa situasi Fitnah Situasi-situasi yang jahat Seperti aku Dikepuk oleh Saudara-saudaraku sendiri Seperti aku Dipersahatkan oleh Orang-orang yang Dulunya aku Topang dan tolong Itu mungkin Bisa terjadi Dalam hidupnya Jika itu terjadi Maka ada empat Masyarakat Dari masjid 27 Yang perlu kita lakukan Dengan baik Empat respon ini Yang pertama adalah Yang pertama adalah Tetap Percaya Keselamat aku Kepada siapa aku Tidak takut Saat Dikudus Dalam kondisi yang Sangat kemak Mual Lalu serahkan Dijuakkan Adi Setim Lalu kemudian Dia saja duduk Lalu saat duduk Dia kembali Mengisahkan Ayo Kok dia Maksudnya istrinya Pergi Tidak ngomong Cuma bersandar Saja Padahal itu Cuma makan Lalu bersandar Lalu tidur Dan saya tahu Dia sudah Pemangkat Dia sudah berangkat Saat itu Kami bawa ke rumah Sampai Kok tidak ngomong Apa-apa Kok tidak ngomong Apa-apa Tapi atas semuanya Itu jangan Rekan Aku tidak Nyalakan Situasi ini Memang berat 10 tahun Permitahan Katanya Bagi Kopsok Dia bisa lakukan Hadapi Semua bisa Tapi Cuma satu Kelemahan Ditingkat Istri Dia Yang mau Menghadapinya Bagi 71 tahun Bersama Lepas Tidak Malam Malam Sob Tidur Pulang Tapi Yang Ditingkatkan Aku Tidak Nyalakan Tuhan Seperti Pemaskur Ini Kita bisa Mengatakan Tuhan Itu Tentang Teranku Dan Keselamatanku Tuhan Adalah Benteng Hidupku Tentang Siapa Aku Harus Gementar Pada Saat-saat Kita Mengalami Situasi Situasi Yang Sulit Justru Kita Harus Mendekat Kepada Tuhan Diterang Itulah Kita Akan Menemukan Satu Jawaban Atas Apa Misteri Yang Segat Terjadi Tuhan Adalah Keselamatanku Dan Ketika Kita Menghadapan Jangan Malah Menjauh Jangan Malah Meninggahkan Tuhan Tetapi Mendekat Kepada Tuhan Seperti Dalam Benteng Hidup Tuhan Aku Menjadi Sangat Kuat Aku Mengerti Apa Yang Harus Aku Lakukan Dan Kerjakan Karena Tuhan Adalah Teranku Dan Tuhan Adalah Benteng Banyak Orang Mengalami Kesulitan Hidup Dan Seperti Lebah 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 Yang Masuk Kedalam Botol Begitu Lebah Masuk Kedalam Botol Dia Mengalami Kebingungan Karena Seolah-olah Jalan keluar Tapi Ketika Dia Terbang Dia Kejedut Dan Menangkap Setiap Dingin Botol Yang Terang Itu Seolah-olah Ini Jalannya Dia Kejedut Dan Dia Akhirnya Kelelahan Tapi Tidak Tahu Bagaimana Jalan Keluarnya Adalah Melihat Ke Atas Dan Tempat Dimana Dia Jatuh Itulah Tempat Dimana Dia Jalan Keluar Kita Dalam Situasi Yang sulit Adalah Sadar Dalam Hujud Kita Sumber Dari Segala Sumber Terang Dari Segala Terang Keselamatan Dari Segala Sumber Keselamatan Adalah Dari Tuhan Karena Kita Minta Ampun Kepada Tuhan Dan Kembali Kepada Tuhan Dan Dari Madanya Kita Menemukan Jalan Keluar Jangan Malah Menyalahkan Salah Sini Dan Mencari Apa Yang Mencari Jawaban Kecuali Jawaban Yang Ada Di Ketika Kita Menghadapi Situ Carilah Tuhan Dan Percayalah Kepada Tuhan Dan Kita Menemukan Jawaban Kenapa Itu Terjadi Dalam Yang Kedua Adalah Dikatakan Disini Satu Hal Peminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di Rumah Tuhan Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Yang Kedua Adalah Justru Ketika Kita Menghadapi Situasi Situasi Yang Sulit Jangan Meninggalkan Persekutuan Dan Jangan Meninggalkan Keumah Banyak Orang Yang Kecela Karena Mungkin Geja Tidak Perhatian Sama Situasi Teman Tadi Yang Sistemnya Membuat Dia Mengalami Situasi Situasi Tidak Ada Orang Yang Mendekat Situasi Tidak Ada Orang Yang Perhuli Kepada Dia Dalam Situasi Seperti Itu Tapi Justru Ketika Kita Berdoa Di rumah Tuhan Sesungguhnya Kalau Kita Mendatangi Dia Di rumah Tuhan Kita Akan Melihat Pondok Tuhan Menjadi Tempat Gunung Batu Kita Dalam Ayat yang Kelima Dikatakan Sebab Aku Berlindung Sebab Ia Melindungi Aku Di dalam Pondok Yang Pada Waktu Bayar Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Kemahnya Dan Disitulah Ia Mengangkat Kita Ke Atas Gunung Banyak Orang Yang Menghadapi Persoalan Lalu Meninggalkan Kerja Banyak Orang Yang Menghadapi Problem Persoalan Hidup Justru Meninggalkan Pema 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 Daud Berbegian Daud Merindukan Rumah Respon Dia Dengan Persoalan Agar Dia Berkata Persoalan Akan Ada Dan Persoalan Akan Bisa Dikerjakan Kalau Ia Kepada Sumber Kepuatan Sumber Sumber Pengharapan Kalau Daripadanya Saya akan Datang Ke rumah Saya akan Masuk Ke Kemah Saya akan Mempersembahkan Yang Masmur Bagi Tuhan Dan Disana Kita Akan Mendapati Kekuatan Yang Banyak Orang Mereka Gereja Bagaimana Gereja Suami Yang Penting Apa Yang Kau Ikat Di Bumi Tapi Ikat Juga Tuhan Suatu hari Beberapa Waktu Tahu Yang Lalu Kakak Saya Sisi Saya Menangis Karena Suaminya Itu Telah Nikah Sili Dan Tidak Terima Sisi Sisi Tuhan Tuhan Sisi Lalu Sisi Tuhan Sebenarnya Lalu Katanya Kakak Saya Yang Laki-Laki Kakak Ipan Masuk Di Jalun Dan Kemudian Bekerja Di Bidang Interting Dan Sering Ketemu Sama Sales Commotion Girl Mereka 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 Menjaga Cinta Menyenkali Iman Lalu Pindah Agama Dan Kakak Saya Pertanyaan Apa Boleh Cerai Lalu Saya Katakan Seperti Satu Ayat Yang Menyatakan Apa Yang Dipersatukan Oleh Alam Tidak Boleh Diserai Tapi Saya Berhenti Bertanya Bagaimana Memahami Ayat Bagaimana Kita Tahu Apa Dipersatukan Oleh Allah Bagaimana Caranya Kalau Kita Tahu Kita Dipersatukan Oleh Alam Lalu Dia Menjawab Melalui Gerija Karena Kau Berdua Melalui Gerija Kau Kategorisasi Pernikahan Dan Kau Diberkati Di Hadapan Allah Dan Cintas Jelanya Itu Berarti Dipersatukan Allah Dipersatukan Malam Gerija Pertanyaan Yang Diceraikan Oleh Manusia Kalau Kau Mencerahkan Itu Tidak Bisa Kalau Dipersatukannya Oleh Allah Oleh Gerija Maka Kalau Kau Mau Bercerai Kau Diberkati Dulu Dan Tendang Minta Apa Sebab Yang Mempersatukan Adalah Allah Melalui Gerija Melalui Berkat Maka Ketika Kau Situasi Tidak Umin Dipersatukan Kau Diberkati Dan Gereja Dimana Kau Diberkati Dan Disitulah Peran Fungsi Gereja Menjadi Sangat Penting Apa Yang Kau Ikat Di Bumi Ter Ikat Di Surga Apa Yang Kau Lepas Di Bumi Terlepas Di Surga Karena Itu Namanya Penubahan Khusus Disipin Atestasi Menjadi Sangat Penting Bahwa Orang Tidak Bisa Saksa Sementara Aku Mau Diberkati Di Gereja Setelah Itu Aku Tidak Mau Dibiner Di Gereja Betul Ketika Kita Menghadapi Problem Apapun Juga Gereja Menjadi Wadah Rumah Tuhan Untuk Tuhan Bersadar Dan Berkata Melalui Permana Untuk Menyelesaikan Banyak Problem Persoalan Jika Engkau Dipartiskan Di Jalan Gereja Dan Engkau Berjauh Dalam Kebumpulan Kehidupanku Ada Banyak Hal Engkau Harus Kembali Dalam Kelelahan Kembali Kepada Gereja Dan Kau Minta Berkat Karena Gereja Engkau Diberkati Dalam Gereja Engkau Mendapat Gereja Engkau Tau Tau Persis Karena Itu Ia Ngerti Ketika Kelelahan Dan Kelemahan Ia Tidak Menjauhi Persebut Tuhan Ia Tidak Menjauhi Kemah Tuhan Ia Justru Tahu Bahwa Disitulah Berkat Tuhan Ada Disitulah Rahmat Tuhan Diberikan Disitulah Jalan Keluar Dan Doa Akan Didengar Karena Tuhan Berkata Ini adalah Kemahku Tempat Kediamanku Yang Kudus Maka Kau Harus Datang Dan Memohon Pertolongan Tuhan Di Jalan Nah Itulah Sebabnya Daud Lakukan Yang Pertama Dia Percaya Kepat Dan Dia Tidak Pernah Menyalahkan Tuhan Kecuali Membuat Respon Yang Berbeda Tuhan Akan Menjadi Benteng Tuhan Akan Menjadi Terang Tuhan Keselamatanku Dan Tidak Tidak Sangat Kompetan Ia Datang Ke Kemah Tuhan Ia Justru Mempersembahkan Korban Dengan Sorek Ia Bernyanyi Dengan Mas Dan Dia Hatinya Diarahkan Kepada Tuhan Hatiku Mengikuti Firmanku Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Dalam Setiap Problem Kucari Wajahku Sorek Ketika Ia Menghadapkan Wajahnya Kepada Dama Sesejata Dan Suka Cinta Terjubri Yang Ketiga Adalah Yakin Bahwa Setelah Kita Mencari Tuhan Percaya Kepada Tuhan Setelah Kita Datang Ke rumah Tuhan Untuk Berseru Kepada Terjubri Rumah Tuhan Seperti Hana Yang Berseru Di Rumah Tuhan Demikian Wajah Berseru Di Rumah Tuhan Ketika Berseru Di Rumah Tuhan Maka Yang ketiga Adalah Mempercayai Bahwa Kebaikan Tuhan Tengah Berarak Berjalan Menjumpai Sesuatu Belum Di Tangan Kita Jawaban Belum Kita Temukan Tetapi Sedang Berjalan Menjumpai Kita Keyakinan Kita Ketika Aku Kebaikan Tuhan Sedang Berjalan Menuju Kepada Itu Kebaikan Tuhan Terjadi Di Negeri Orang Hidup Artinya Bukan Nanti Bukan Saat Kita Mati Nanti Bukan Terjadi Di Keturunan Keturunan Kita Pemuliah Terjadi Di Generasi Kita Pemuliah Terjadi Di Jaman Kita Di Negeri Orang Hidup Saat Saya Masih Hidup Aku Akan Melihat Kebaikan Tuhan Itu Sedang Dikerjakan Kuatkan Dan Tegukan Hatimu Ya Nanti Kata Tuhan Yang Dinanti Bukan Jawaban Yang Dinanti Bukan Selesaian Bersoal Bagaimana Yang Nanti Adalah Tuhan Yang Menantikan Dengan Penuh Beribuan Sob Ketika Aku Percaya Kepada Tuhan Ketika Aku Bersuruh Dan Bersebakan Syukur Kepada Tuhan Ketika Aku Meyakini Bah Tuhan Jangan Mengerjakan Pada Ujung Aku Akan Berjumpanya Dengan Tuhan Pada Ujungnya Aku Akan Melihat Tuhan Ketika Ayut Dalam Perkumpulan Yang Berat Dan Ia Berkumpul Dan Ia Menantikan Tuhan Dan Ia Mendengar Suara Tuhan Dan Ketika Wajah Tuhan Dinyatakan Ketika Suara Tuhan Diperdengarkan Ketika Hadir Tuhan Terasakan Maka Ia Sudah Aku Tak Punya Problem Aku Tak Punya Komplemen Aku Aku Tak Punya Masalah Apa Karena Aku Tahu Bahwa Tuhan Telah Menjawab Tuhan Karena Aku Telah Melihat Tuhan Dan Ketika Aku Menerima Dan Melihat Tuhan Maka Kuat Dan Kita Bisa Berjalan Hati Menghadapi Problem Soalan Dan Itu Menjadi Lebih Karena Kita Tahu Ketika Kita Sudah Berendapat Tuhan Tuhan Tak Ada Permintaan Lain Itu Wadir Rasa Syukur Kita Dan Terkata Kesungguhnya Kasih Karunia Tuhan Itu Cukup Kesungguhnya Aku Kuat Mengatak Banyak Kesungguhnya Aku Bisa Melihat Kebaikan Tuhan Di negeri Orang Orang Kesungguhnya Aku Bisa Melihat Kebaikan Tuhan Saat Aku Menyayi Dan Mempersembahkan Korban Aku Sudah Merasakan Kesungguhnya Aku Sudah Melihat Tuhan Saat Aku Mempercayai Tuhan Maka Empat Respon Ini Jadi Respon Yang Penting Bagi Kita Untuk Tetap Setia Di Jalan Tuhan Mempergari Mari Kita Buka Kami Persyukur Ya Tuhan Karena Tuhan Tetap Hadir Di Setiap Perkumulan Hidup Kami Tuhan Ajar Dan Tak Pernah Mempermainkan Ajar Kepada Kami Membeli Respon Yang Tepat Ketika Kami Menghadapi Problem Persuangan Respon Bahwa Kami Tetap Mempercayai Tuhan Atas Semua Peristiwa Tuhan Tak Ada Rancangan Buruk Yang Tuhan Membeli Tak Ada Rancangan Kecelakaan Tuhan Adalah Tuhan Tetap Diperbuatnya Yang buruk Tetap Dirancangkannya Yang Cair Bagi Kami Maka Ajar Kepada Kami Untuk Tetap Mempercayai Tuhan Menjalani Hidup Dengan Rasa Manis Kami Kami Memang Makin Aktif Justru Mendekat Keremah Seperti Rumah Itulah Benteng Yang Paling Kuat Gunung Gatuh Pertahanan Di rumah Mula Kami Melihat Arak Kebaikan Tuhan Itu Sekarang Berjalan Menjumpai Memenuhi Kami Menantikan Tuhan Lebih Daripada Menantikan Problem Persoalan Terjalan Kami Bersyukur Dan Bersyukur Karena Tuhan Datang Menantikan Karena Tuhan Menganggap Karena Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Seterang Dan Memenangkan Kami Di setiap Menta Tuhan Pertanjikan Kehidupan Biar Kami Mendapatkan Kekuatan Tuhan Dari Harian Keharian Dan Melihat Wajah Tuhan Setiap Laki Dalam Rahmat Yang Bari Jangan Ketetuhan Kalah Mestri Kami Nyaman Karena Tuhan Memberkati Dan Memiliki Kami Berdoa Bersyukur Dalam Kristus Naik Berdoa Amin Bersama Tuhan